Akhirnya terjawab kabar pedangdut Lesti Kejora jadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Laporan Lesti Kejora sudah ditangani Polres Metro Jakarta Selatan Sebelumnya, Lesti Kejora mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk membuat pengaduan KDRT pada Rabu malam Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi mengkonfirmasi bahwa Lesti Kejora memang benar telah membuat laporan terkait adanya dugaan kasus KDRT Iya betul semalam saudara LK sudah melaporkan kasus yang dialaminya Ujar Nurma Dewi di kantornya pada Kamis 29 September 2022 Laporan saudari L adalah KDRT yang dialaminya Lanjut Nurma Dewi Lebih lanjut KDRT tersebut menurut keterangan Lesti dilakukan oleh sang suami Rizky Bilar Menurut beliau pelakunya adalah suaminya Ungkap Nurma Dewi Ada pun bukti yang dibawa oleh Lesti Kejora beserta kuasa hukumnya berupa hasil visum KDRT yang dialami oleh pelantun lagu sekali seumur hidup itu Iya visum, pasti kita akan melakukan visum karena yang dilaporkan adalah KDRT Jadi untuk bukti dan faktanya adalah visum Tuturnya Rencananya Lesti Kejora maupun Rizky Bilar akan mendapatkan surat pemanggilan Untuk diperiksa usai penyidik telah mengumpulkan semua barang bukti Secepatnya setelah kita mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi juga harus kita periksa Pungkas Nurma Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dinikahi Rizky Bilar di Hotel Pondok Indah Jakarta Selatan pada 23 Juli 2022 Setahun menikah, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak ada masalah yang diketahui masyarakat Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Selamat menikah Selamat menikah Selamat menikah Selamat menikah